Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Bertempat di Sportorium UMY, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melepas 172 siswa Madrasa Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta. Lulusan Madrasa Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi kader ulama yang unggul dengan kedalaman ilmu keislaman. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melepas 172 siswa Madrasa Mualimat Muhammadiyah yang digelar di Gedung Sportorium UMY. 172 siswa tersebut terdiri dari 12 siswa program keagamaan, 79 siswa program ilmu pengetahuan sosial, dan 81 siswa program ilmu pengetahuan alam. Direktur Madrasa Mualimat Muhammadiyah, Unik Rashidah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada siswi kelas 6, karena telah melewati masa 6 tahun dengan penuh perjuangan. Selain itu, Unik juga berpesan untuk selalu menyeimbangkan ilmu dan iman. Jadi harapannya bahwa para siswi Mualimat yang telah lulus dari Madrasa Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta bisa mengamalkan ilmunya yang telah dipelajari di Mualimat, sehingga mereka bisa hidup dengan ilmu dan iman, kemudian bisa menjadi kader persyarikatan dan bangsa. Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan harapan kepada siswa kelas 6 yang diwisuda pada hari ini, agar menjadi kader ulama yang memiliki kedalaman ilmu keislaman dan menjadi pemimpin umat, dan dapat berkhidmat melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan di masa yang akan datang. Hari ini telah diwisuda dari Madrasa Mualimat, dan tentu saja ini sebuah pencapaian dan prestasi yang tentu harus kita syukuri bersama-sama. Yang kedua, kami sangat berharap agar para alumnus Madrasa Mualimat yang diwisuda pada hari ini dapat menjadi para kader ulama yang memiliki kedalaman ilmu-ilmu keislaman, dan juga mereka yang menjadi kader militan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, serta menjadi pemimpin umat dan bangsa di masa-masa yang akan datang. Serangkaian acara pelepasan siswa kelas 6 Madrasa Mualimat Muhammadiyah diwarnai dengan beragam capaian prestasi baik tingkat daerah, kota, nasional, dan internasional. Selain itu, terdapat beberapa kategori penghargaan yang akan diberikan kepada Santriwati, antara lain Santriwati terbaik bidang akademik, non-akademik, kader terbaik, dan penghargaan tahfiz. El Mariana Asrul Sabtono memberitakan dari Bantul, DRS Timewa Yogyakarta.